bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abu laids asamarkandi meriwayatkan dengan sanatnya dari jabir radiallahu anhu berkata nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ka min yakunu fihim rajulun yakmalu bil ma'asi wa yakdiruna ayyugayiruhu pala yugayirunahu illa ammahumullahu bi'azabin qabla ayyamutu artinya tidak terjadi pada suatu kaum seorang yang berbuat durhaka sedang mereka dapat menghentikannya tetapi mereka tidak mencegahnya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan meratakan pada mereka itu siksaannya sebelum mereka mati abu laids berkata nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan berkuasa untuk mencegah berarti bahwa orang-orang yang baik-baik berkuasa berwibawa karena itu maka kewajiban mereka harus mencegah merajalelanya orang-orang ahli maksyat artinya pemerintah daerah pemerintah kabupaten provinsi maupun pusat tidak boleh membiarkan adanya maksyat yang ada di suatu daerahnya atau di negaranya itu karena mereka itu punya kekuatan mereka itu sedang berkuasa punya bala tentara untuk melawan berbagai macam kejahatan yang ada di daerahnya maupun di negara itu sehingga kewajiban para pemerintah itu untuk mencegahnya dengan kekuasaannya itu sedangkan para ustad para da'i para tuan guru para kiai itu mencegah kejahatan itu dengan bilisenhi yaitu dengan nasihat-nasihat dengan memberikan pengajaran pengajaran pengarahan 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 kepada masyarakat agar tidak melakukan maksyat tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang telah dilarang oleh agama maupun negara Allah subhanahu wa ta'ala memuji umat ini yaitu umat akhir zaman umat nabi besar muhammad s.a.w. dalam firmannya kuntum khaira umatin ukhrijat lil nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna onil mungkar wa tu'minuna billahi walau aman ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiquun Ali Imran 110 kamu sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia karena menganjurkan kebaikan dan mencegah mungkar dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang lain mengatakan waltakum minkum ummatu yada'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna onil mungkar wa ula'ikahumul muflihun orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan menganjurkan segala ma'ruf atau perbuatan yang baik dan mencegah kemungkaran dan merekalah orang-orang yang beruntung artinya kita bila melihat suatu kemungkaran kita mengajak kepada kebaikan artinya disini kita itu menjadi seorang ustaz mengajak orang untuk melakukan suatu kebaikan dan melarang orang untuk melaksanakan kemungkaran atau suatu maksiat maka itulah humul muflihun wa ula'ikahumul muflihun orang-orang yang beruntung juga Allah subhanahu wa ta'ala mencelak orang-orang yang tidak suka mencegah mungkar dalam ayat disjelaskan kanu layatana hawna am mungkar fa'aluhu labi' sama kanu yaf'alun al-ma'idah 79 mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka perbuat sungguh busuk perbuatan mereka itu dalam ayat lain ditegaskan lawla yanhahumul rabbaniyuna wal ahbaru an kalihimul isma wa aklihimu suhta labi' sama kanu yasna'un mengapa para ulama dan orang-orang yang mengerti agama itu tidak melarang mereka dari kata-kata yang keji dan makan yang haram sungguh busuk apa yang mereka perbuat disini menjelaskan bahwa kalau ada orang yang punya pengetahuan tentang hukum sesuatu misalnya hukum tentang meminum minuman keras atau memakan narkoba kemudian dibiarkan oleh orang tersebut untuk dimakan atau diminum minuman keras itu maka mereka itulah orang-orang yang busuk yang mereka perbuat karena tidak mau mencegah orang tidak mau menasihati orang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan keji seperti itu seharusnya orang yang akan menganjurkan amar ma'ruf itu melaksanakan sendiri pribadi supaya lebih mantap nasihat peringatannya itu Abu Darda RA berkata siapa yang menasihati saudaranya di muka umum terang-terangan maka berarti telah melakukannya artinya disini telah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan siapa memberi nasihat untuk itu sendirian maka benar-benar akan memperbaikinya dan bila tidak berguna nasihat dengan rahasia maka boleh minta tolong kepada orang-orang yang baik untuk mencegahnya dari perbuatan maksiat maka jika tidak dikerjakan yang demikian pasti perbuatan maksiat itu akan menjalar dan merajalilah sehingga membinasakan mereka semua dengan bala bencana yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti gempa bumi angin puting beliung tsunami banjir bandang dan berbagai macam bencana-bencana yang merupakan bala tentaranya Allah subhanahu wa ta'ala dipakai untuk memberikan peringatan peringatan kepada kita agar kita itu termasuk orang-orang atau umat yang amar ma'ruf nahi mungkar semoga ayat dan hadis yang saya baca tadi adalah bisa menjadi pelajaran atau peringatan yang sangat berguna bermanfaat bagi kita agar kita itu kita semua bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar agar kita semua itu termasuk orang-orang yang sebaik-baik umat amin amin wallahu a'lamu bisawab wallahu a'lamu bisawab wallahu a'lamu bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati